Intro Ada seorang wanita yang sangat bagus suaranya dan dia menikah dengan seorang laki-laki yang ahli musik guru les piano, komposer, mengerti betul mengenai nada, biraman, suara dan memang itulah profesinya pasangan yang serasi bukan wanita suara bagus menikah dengan ahli musik tapi kisah ini menunjukkan bahwa pasangan yang bagus secara teori seperti itu belum tentu menghasilkan karya-karya yang luar biasa kenapa saya katakan demikian? karena kalau wanita yang bersuara bagus ini mulai bersenandung menyanyi dengan suara kecil maka si suami dengan keahliannya dia mulai bisa berkata oh bagian depannya tadi minor dikit oh tadi yang bagian tengahnya kurang pas oh tadi bagian belakangnya harusnya kres harusnya minor, harusnya cepat, harusnya lambat jadi lagu apapun yang dinyanyikan oleh si istri keahlian yang luar biasa dari suami selalu bisa menemukan bahwa ada bagian yang salah dari senandung istri jadi istrinya kesel nyanyi dikomentarin, bersenandung dikomentari salah lagi jadi karena terlalu pintar ini suami dia selalu menemukan kesalahan dari senandung istrinya akhirnya istrinya kecewa, istrinya sakit hati dan dia tidak mau menyanyi lagi nyanyi salah, nyanyi salah ya sudah gak usah nyanyi dah maka wanita bersuara bagus ini tidak pernah menyanyi lagi singkat cerita suami si ahli musik ini meninggal dunia lalu si wanita suara bagus ini menikah lagi dengan tukang ledeng wah tukang ledeng saudara ya gak ngerti musik, gak ngerti birama, gak ngerti irama tapi istrinya bersenandung ya namanya tukang ledeng tiap hari bunyi keras doeng, doeng, doeng motong besi krek, 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 krek eh pulang ke rumah denger istrinya bersenandung wah si suami berkata sayangku suaramu luar biasa wah istri dipuji menyanyi lagi, menyanyi lagi, menyanyi lagi wah suami pulang berkata sepanjang hari aku denger suara deng, deng, deng krek, 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 krek tok, 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 tok aduh bising tapi kalau aku pulang ke rumah mendengar suaramu aduh sayangku suara-suara yang bising ini seperti tertimpa dihanyutkan oleh suaramu yang merdu jadi saya betul-betul bahagia menikah dengan kamu waduh wanita ini merasa tersanjung disanjung bahagia Maka dia menyanyi lagi Menyanyi lagi dan terus menyanyi Karena dia dipuji, dia senang, dia bahagia Dia bahagia, dia menyanyi Makin bernyanyi, makin bagus, makin bernyanyi, makin berlatih Makin bernyanyi, makin ahli singkat cerita Maka si wanita ini akhirnya memberanikan diri Dorongan-dorongan dan pujian dari suaminya Membuat dia bangkit percaya dirinya Dan membuat dia dari latihan dan demi latihan itu Tentunya semakin ahli Dan si wanita ini memberanikan diri Mengeluarkan album Wow, ternyata album lagunya Laku, disambut pasar Dia keluar album yang kedua Laris manis kacang goreng Keluar album berikutnya Wow, sukses besar Apa yang membuat dia sukses? Karena dia banyak berlatih Apa yang membuat dia banyak berlatih? Karena dia senang dan bahagia Karena apapun yang dia nyanyikan Suaminya berkomentar positif Suaminya mendorongnya Suaminya memujinya Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Yang kita bisa pelajari adalah Bahwa kuasa pujian itu luar biasa Karena wanita ini menjadi penyanyi Bukan saat suaminya ahli musik Tapi saat suaminya tukang ledeng Apa artinya ahli? Tapi dia tidak pernah memujinya Lebih baik punya pasangan yang tidak ahli Tapi memujinya Karena itu Anda tidak perlu menjadi tidak ahli Kalau Anda ahli bersyukur Tapi yang saya mau katakan Yang saya mau ajarkan adalah Dalam hidup ini Dalam hidup bersama Komunikasi Membangun keakrapan Membangun keintiman Selain kejujuran Keterbukaan Kehadiran Maka pujian Saling mendorong Saling memuji Itu unsur yang sangat penting Mari bangun keluarga yang bahagia Melalui saling memuji Salam sukses Salam bahagia Terima kasih telah menonton!